Hai Andreas Andreas dari mana dari pisang pisang-pisang apa masa pisang-pisang itu Oh kamu ngapain buat apa Oh bukan ada um Astaga kau makan ya suka kakak tapi ada ada bijinya apa ditelan ke bijinya tuh Astaga coba lihat neng semuanya dimakan tapi ada bijinya bijinya ditelan juga manis Hai iya Kak coba nya kalau mau kita tanam pisang muli biar cepat bah iya busagam ya itu bisa ngapas sana itu itu yang dekat itu Oh pisang hijau kalau pisang muli ditanam maukah kan itu cepat kan cepat sekali pisang muli tuh nah itu saya kata lah iya iya bah kalau pisang muli kita tanam cepat tuh Pak Ipan di sini ya di belakang-belakang ya kan pisang muli kan pendek dia enggak tinggi banyak di sekolahku Bang Ipan banyak di sekolahku di sekolah tuh banyak woi enggak diambil-ambil aja anunya buahnya sama bibitnya juga banyak Oh iya ya nanti ada ada sandak sini kan kadang kita pakai ambil itunya Iya soalnya pisang muli ini kami tanam di sekolah kan kayak anak-anak kelas 6 lupa sebelum dulu saya tanam kayak gitu nanti berapa tahun tuh sudah berbuah berapa bulan aja apa Iya ada sampai setahun kayaknya enak daripada kalian makan pisang ini pisang monyet obat-obat apa Oh gitu enak juga ya itu pisang sanggar aja kadang ada biji kan ada bijinya juga iya tapi yang pisang sanggar yang lain juga menurutnya jadi nanti kita ambilkan bibit itulah tanam situ nah di belakang situ kan kan itu cepat sekali bibit pisang kalau pisang hijau baru tapi tinggi bah tinggi sekali ini pisang muli sebentar aja enggak banyak anaknya kalau bisa memilih enak dimasak pas matang ya terus dimasak mentah juga enak ya kan kalau pisang hijau kan enggak bisa dimasak bisa harus saya harus masaknya kami bilang pakat kami ya perhatiannya Ya Ya lidah loh kan mengunak apa Honda Andreas, makan pisang apa? Pisang apa? Yang ini Itu kalau besok masak kan, Dunang? Di sini kemarin yang pisang monyetin ada buahnya kah? Tidak ada apa lagi? Tidak ada ya? Nah jadi Sal Katara Ya Nah Sal Katara memang kalau pisang monyet di sini banyak nih Sal Katara Tuh Ternyata mereka suka makan katanya obat juga Jadi Bang Egy kemarin Kalau kita ada di sini memang banyak sih untuk pisang-pisang monyet Tuh dia semua di sini Sal Katara Tapi lebih bagusnya kalau kita tanamkan pisang muli Atau ada saran dari teman-teman Apa yang tanaman apa yang paling cepat seperti itu Yang bisa kita tanamkan Nah Ya Sal Katara Teman-teman selalu mensupport Bu Saga Mendukung beliau Untuk Untuk Mungkin memperkenalkan dengan tanaman-tanaman Yang mungkin Yang mungkin Kadang kami lupa Sendiri kadang lupa Untuk membawa bibit-bibit tanaman seperti itu Kalau pisang memang Banyak di sini Sal Katara Pisang muli Dan pisang Api hijau Itu banyak di sini Nah Di sana mereka tadi itu ambilnya Itu ditumbang di sana Jadi Masih banyak di sana ya Enangnya Oh iya Katanya masih banyak di sana Sal Katara Nah Tuh Di sana tempatnya Belum tumbuh kan Berapa hari dia bertumbuh nih Tuh pisangnya Di sana Si enang yang pergi tumbang Ini ada peteknya tuh Masih ada di atas Nah Tuh Ini katanya gak tumbang Biar ada yang dijual-jual nanti Tuh Ini sukun Eh sukun ini apakah ya Ini terap apa sukun nih Itu Sal Katara Ini tanaman yang Kalau sukun enak juga tuh Sal Katara Enak di Makan Digoreng Juga Jadi Sal Katara memang Saya baru pertama kali melihat Si inang Dan pusagam ambil Pisang monnya Sal Katara Saya pikir Itu gak dimakan Ternyata Itu enak Sal Katara Katanya untuk Obat sakit perut Memang sih Kalau pisang itu Gak ada Itu gak beracun Karena memang Itu dimakan Itu dimakan Oleh Binatang juga Dan pastinya Itu enak juga katanya Untuk obat Sakit perut Nah Baru Egi tahu juga anak Nanti kalau Bang Egi sakit perut Boleh dong makan itu Jadi banyak sekali Yang kita dapat dari Bapak Iban Pelajaran dari Bapak Iban Tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya Egi sendiri Selama mengenal mereka Banyak sekali tanaman yang Egi sudah pahami Mulai dari Apa itu Ubi Ubi hutan Terus Apalagi Tumbu-tumbuhan yang ada di hutan Yang kita makan sebelumnya Di ponok yang lama Sang Katara Jadi itu yang Egi selalu ingat nih Kalau jika suatu saat Nanti mungkin Kita gak bersama-sama lagi mereka Mereka Atau Mereka Di sini tapi Bang Egi mungkin pindah tugas kerja Seperti itu Tapi untuk saat ini Memang banyak sekali Pengalaman yang Egi dapatkan disini Ilmu yang Ilmu secara langsung Secara tidak langsung dari alam ya Sang Katara Kita dapatkan dari Ibu Sagami Jadi itu yang Egi salut kepada mereka Ya Tuh Rumahnya Sang Katara Cantik sekarang Tuh Modelnya bagus Dan untuk kayunya ini Ini kalau kering sudah bisa dibakar Insya Tengah Bisa Dan bagus untuk dibakar Terima kasih Tengah 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 Egi selalu Renungkan Dan pastinya Egi praktekkan semuanya Oke Sampai Katara Terima kasih waktunya hari ini Sampai jumpa Dan salam sehat dari Kalimantan Thank you